Bagi Agan dan Sista yang tinggal di sekitar Jogja dan Purwokerto, dan sering menggunakan transportasi bas, mungkin sebagian dari kalian pasti lebih familiar dengan nama efisiensi. Semua informasi bis truk laka lantas kemacetan jalur ekstrim mantau truk ada di channel CCTV Tasik Selatan, yang mana channel ini telah tercatat di dunia transportasi darat maupun udara. Tapi bohong, Assalamualaikum bertemu lagi bersama saya yang akan menemani rebahan kalian dengan deretan informasi-informasi penting dunia jagat raya Nusa Tenggara Sabang sampai Cika Thomas. Poefisiensi biasa mengisi kelas patas dengan armada terbarunya, tapi jauh sebelum efisiensi hadir, bas patas di jalur Jogja Purwokerto dikuasai oleh Po Raharja. Untuk Agan dan Sista yang mengalami masa remaja di akhir 90-an sampai awal 2000-an dan kebetulan berdomisili di Jogja atau Purwokerto, kalian tentu tak asing dengan nama Raharja. Bas ini pernah menjadi primadona di kelas patas AC untuk trayek Jogja Purwokerto. Tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya Po ini berdiri, tapi untuk garasinya ada di Kulon Progo, Yogyakarta. Sayangnya tidak banyak cerita yang bisa ditelusuri dari Po ini. Jika Agan dan Sista ingin menambahkan cerita sejarah Po Raharja, silakan nanti berkomentar di bawah. Lanjut ke cerita Po Raharja, bas ini memiliki livery gambar kuda, yang menjadi ciri khasnya dengan corak warna gradasi hijau dan kuning serta huruf R besar pada bodinya. Raharja sendiri punya makna kejayaan atau kenyamanan. Pada masanya Po Raharja banyak memakai bas dengan casis Hino dan Mitsubishi. Untuk tarif Jogja Purwokerto waktu itu sekitar Rp45.000 dan sudah mendapatkan sebotol Fanta. Seperti judul tulisan kali ini, Raharja sendiri bangkrut gara-gara Sang Oner pemilik terjun ke dunia politik. Perkenalan Sang Oner dengan pejabat pemerintah membuatnya ikut menjadi tim sukses dari seorang calon bupati di Banjarnegara. Konon Sang Calon Bupati itu tidak terpilih, sehingga membuat para sponsor yang mendukungnya rugi. Selain tercebur ke dunia politik, kehancuran Poraharja juga dimulai saat Sang Oner justru fokus pada bisnis kayu, sehingga armada busnya tak terawat dan telat peremajaan. Usaha kayunya ada di Jalan Wataskem 9, Gamping. Atau tepat di depan perumahan Grand Mutiara. Bangunan tersebut kini terbengkalai dan sudah tidak beroperasi lagi. Poraharja pun kemudian ditinggalkan penumpang, karena armada bus yang tidak segera diganti dengan yang baru, hal itu diperparah dengan munculnya para pendatang baru. Pada akhirnya Poraharja menjual 13 trayek bus patas Jogja Purwokerto kepada Poefisiensi pada 2009 yang berasal dari Kebumen. Sebelum Poefisiensi, beberapa Po juga sempat meneruskan trayek patas Jogja Purwokerto, yakni Po Teguh Muda tahun 2006 sampai tahun 2008, dan Po Sumber Alam 2009 tapi mereka tak bertahan lama. Mempertahankan memang lebih sulit daripada meraihnya, hal itu pun dialami on-air Po Raharja. Seandainya dia mau fokus pada bisnis bus, pasti Po Raharja masih akan eksis sampai sekarang, pasalnya jalur Jogja Purwokerto sendiri cukup potensial untuk usaha transportasi bus. Pada masanya Raharja juga sempat membuka trayek Jakarta-Jogja via Temanggung, tapi itu pun tak bertahan lama. Sekitar tahun 2018, hanya ada 4 unit yang tersisa, dan menjelang masa New Normal setelah pandemi. Masih tersisa 1 unit bus terakhir, dengan warna hitam. Entah bagaimana nasibnya sekarang, karena sudah jarang terlihat di terminal Giwangan. Dan bagi agan atau sista yang pernah punya kenangan dengan Poraharja, silakan nanti berkomentar di bawah. Sampai jumpa!